Emang seberapa, apa ya, seberapa signifikan sih pesona para artis ini untuk mendompleng atau mengangkat suara partai politik? Kalau kita lihat di dua pemilu terakhir ya, 2014, 2015, kemudian 2019, 2014, sebenarnya tingkat keterpilihan artis itu di sisi presentasinya menurun. Kalau dulu di 2014 itu jumlah artis yang terpilih itu sekitar 15 orang, tapi jumlah anggota DPR kita ketika itu 560, jadi keterpilihannya sekitar 2,6 persen-an. Di 2014, keterpilihannya menurun dari 15 ke 14 orang, tetapi jumlah anggota DPR kita menambah menjadi 575, artinya terjadi penurunan dari sisi presentasi dan dari sisi jumlah tingkat keterpilihan artis. Nah, dari arti-artis yang terpilih di pemiliu sebelumnya, itu yang bisa bertahan dan terpilih kembali itu hanya tujuh orang. Ada Bu Rana Desira Nasari, Pak Primus, Pak Eko, Pak Dede Yusuf, hanya tujuh orang. Rahel Mariam, segala macam. Artinya artis memang populer, tapi mereka belum punya pengalaman dalam hal melakukan mobilisasi politik di darat. Jadi ketika para artis bertarung dengan incumbent, dengan politisi lokal, dengan mantan bupati, mantan kepala daerah, itu nggak mudah bagi artis.